Menyampaikan tentang membuat style di dalam software Adobe Dreamweaver. Di Adobe Dreamweaver, di sini salah satu software yang dulunya dimiliki oleh Macromedia dan sudah diakuisisi oleh Dreamweaver. Salah satunya di situ lain Dreamweaver ada juga Flash, kemudian ada juga Director dan beberapa software-software lain. Nah setelah diakuisisi oleh Dreamweaver, maka namanya berubah dari Macromedia, Adobe Dreamweaver. Nah di dalam software yang saya gunakan, di sini nanti saya menggunakan versi CS6. Kalau Anda mau pakai versi yang lain dipersilahkan. Jadi pada intinya untuk yang saya gunakan ini adalah yang versi. Nah di dalam Adobe Dreamweaver, untuk tampilan awalnya seperti yang ada di layar. Ini tampilan awal tanpa startup dialog. Kalau mungkin Anda baru menginstall Dreamweaver, nanti di sini ada startup dialog. Startup dialog itu kotak dialog awal yang muncul ketika atau setiap kali Anda membuka Dreamweaver. Tapi bisa juga dinonaktifkan seperti yang ada di tampilan saya. Nah kalau misalkan tidak ada startup dialog seperti yang ada di tampilan layar ini, maka yang berikutnya untuk membuka Dreamweaver, di sini kita bisa menggunakan menu file. Kemudian pilih new. Setelah pilih menu file new, nanti di sini ada penentuannya ya. Apakah mau pakai HTML atau mau pakai CSS, ada pilihannya. Untuk yang pertama saya buat dulu yang HTML untuk pilihannya ya. Kemudian nanti CSS yang berikutnya untuk style. Saya create. Kemudian setelah saya buka satu dokumen HTML baru, maka akan kita ambil satu lembar dokumen kosong. Nah di dalam lembar dokumen kosong di sini nanti, ini kita bisa buat naskahnya. Ini saya ambil naskah dari yang kemarin sudah saya share di Jakart ya. Ini ada Tech Home, Bali untuk Bali ya. Kemudian ada Religion and Culture dan juga ada Traveling and Adventure ya. Nah ini saya copy, kemudian saya paste di Dreamweaver. Langsung jadi ya. Nah jadi tampilan Dreamweaver ini seperti kalau kita menggunakan Microsoft Word, cuma untuk formatnya beda. Untuk memformatnya beda, kalau secara tampilan itu ada seperti di Microsoft Word ya. Nah dari sini kalau mau ditambah ya tinggal kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan misalkan dua randa ya. Ini kemudian ada Religion, dan tag-tag lain ya. Kalau kita lihat di dalam kode atau put view-nya, di sini nanti akan ada text dengan pengaturan paragrafnya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu membuat naskahnya seperti ini. Nah ini sudah ada semua, sesuai dengan yang ditentukan. Kalau misalkan saja di sini kita ingin memberikan batas di masing-masingnya ya. Nanti kita bisa menggunakan menu. Kita bisa menggunakan menu untuk menampilkan garis. Nah nanti dari pengaturannya tinggal di klik di dalam baris yang ingin kita berikan garis. Kalau sudah tinggal pilih menu insert, kemudian pilih HTML, pilih horizontal dulu. Nah nanti akan muncul ya. Batas dari masing-masing text. Kalau di brandnya di sini mau diberikan garis batas juga bisa ya. Tapi seandainya tidak juga nggak ada masalah. Nah ini tinggal di klik di sini, kemudian insert, HTML, horizontal full. Nah ini di dalam mengatur penambahan garis ya. Kalau pengen membagi garis, jadi ini mau saya buat baris baru. Pengen membagi baris ya, sorry. Saya pengen membuat baris baru di sini. Tapi tidak membentuk paragraf. Nah untuk mengatur itu kita tinggal klik di dalam tag-nya, kemudian tinggal tekan shift enter ya. Untuk memaksa membuat baris baru. Nanti di dalam perintahnya, atau di code-nya, di sini sudah muncul secara otomatis perintah BR. Jadi kalau kita menggunakan Dreamweaver, ini nanti akan memudahkan kita dalam mendesain. membuat tampilannya dalam model desain seperti ini. Jadi kita bisa dengan bebas mengatur. Nah kalau sudah, misalkan saja pengen dibuat style di dalam masker tersebut, di sini nanti kita bisa mengatur dari panel CSS style. Jadi di dalam Dreamweaver ini, panelnya ada di sebelah kanan. Nah di sebelah kanan ini, selain ada tag inspector, ada juga CSS style. Nah ini tinggal di klik CSS style. Nanti di bawahnya ini ada tools untuk pengaturan style. Nah membuat style baru, ini nanti kita tinggal klik dari tombol new, style sheet. View. Jadi kalau saya tempatkan di sini, nanti ada perintahnya. New style sheet, atau new CSS rule. Nah dari sini tinggal di klik. Ada tiga ya, tiga penentuan yang harus diatur di dalam new CSS rule-nya. Yang pertama ada selector type, yang kedua ada selector name, yang ketiga ada rule definition. Selector type seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sini nanti ada tiga pilihan, ada empat pilihan. Ada class, ada ID, ada tag, dan ada component. Nah ini tinggal dipilih, mana yang inginkan. Misalkan pengen membuat class, maka nanti tinggal dipilih class. Diketikan namanya dalam selector name, bahkan saja judul naskah. Sama bebas ya. Kalau bisa dihindari menggunakan pasif. Judul naskah, kemudian setelah itu nanti rule definition-nya ini mau diatur di mana untuk style-nya, digunakan di mana. Kalau pengen digunakan pada dokumen ini saja, berarti kita pilih dalam rule definition-nya adalah this document only. Tapi jika pengen digunakan di banyak dokumen, maka kita bisa mengubah rule definition-nya menjadi new style sheet file. berarti nanti kita akan diminta untuk membentuk nama file baru sebagai bagian dari pengaturan style-nya. Oke. Kemudian diberikan nama di folder yang ditentukan, misalkan di sini saya pilih di folder ini ya, bahan. Kemudian saya beri nama web Bali. Nah ini nanti akan secara otomatis, oh sorry, sorry, style saja. Style Bali. Secara otomatis akan diberikan ekstensi CSS. jadi kita cukup menentukan namanya saja, save. Oke. Kemudian kita tinggal atur. Pada style judul naskah, ini pengen diubah apanya? Misalkan saya pengen mengatur untuk tag brand ini sebagai judul naskah, itu menjadi lebih besar. Mempunyai background warna. Warnanya berubah, bentuk hurufnya berubah. Nah ini bisa diatur dari type. diatur dari type, diatur dari background, dan diatur dari block. Block ini untuk penentuan tag line-nya. Ya, perataan paragrafnya. Jadi kalau saya pengen menentukan di dalam tag brand ini di tengah-tengah, maka di sini nanti tag line-nya saya ubah, center, di dalam block. Kalau pengen saya berikan background berwarna kuning misalkan, atau biru misalkan, berarti nanti di dalam background di sini tinggal diubah, background color-nya. Topping misalkan. Bisa saja. Kemudian type di sini adalah untuk penentuan warna huruf, bentuk huruf, atau pengaturan hurufnya. Jadi hurufnya saya ganti menjadi tribuset. ukurannya saya ubah menjadi 24. Kebal. Jadi kalau melihat dari tulisan keterangannya, di dalam masing-masing pengaturan, ini sama block dengan nama property. Font strip family, font strip size, font strip weight. Ini sama persis. Color. Color ini warna huruf. Nah itu bisa kita tentukan sesuai dengan yang diinginkan. Nah kalau sudah kita atur semua, kemudian yang berikutnya tinggal kita apply. Oke. Nah saya sudah punya satu pengaturan untuk judul Laskar. Kemudian yang berikutnya untuk subjudul. Subjudul ini dibuat lebih besar dan tebal. Tapi warnanya tetap tidak berubah. tanpa background. Tidak terletak di tengah. Nah berarti di sini nanti kita buat baru lagi. Buat baru lagi. Mau ID boleh, kelas boleh. Nah saya kasih nama subjudul. Sama filenya ya. Berada di filenya yang sama. Kalau sudah di oke. Nah kemudian tag-nya tinggal saya ubah ke bentuk huruf yang sama. Kemudian agak besar ya, berarti 16 misalkan. Kemudian font weight-nya tebal. Warnanya tidak berubah. Karena tidak berubah. Ada lagi yang lain tidak. Ya sudah di oke. Baik. Di tiap pengaturan ini bisa beda-beda. Supaya kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk isi konten. Konten ini mau saya buat rata kanan-kiri. Belah kiri sebelah kanan ini rata. Belah kiri juga rata ya. Kemudian setelah itu juga pengen saya atur bentuk hurufnya berganti. Ukurannya juga berubah. Nah tinggal kita buat style baru. Selkan ID. Tinggal kita pilih ID. Cuma ID ini nanti agak susah menambahkannya ya. Tapi tidak apa-apa. Kita coba saja. Konten. Di dalam nama file yang sama style balik di tc atas. Kalau sudah di oke. Hurufnya diubah. Ukurannya juga ya. Jadi kalau kita mengubah satu tampilan huruf bisa kita ubah secara keseluruhan. Kemudian maskahnya attack line-nya rata kanan-kiri justify ya. Di dalam desain itu kalau kita ingin mengatur satu desain tampilan pada satu projek desain itu sebaiknya tidak lebih dari tiga jenis huruf. Jadi misalkan disini saya pakai yang beranda time-nya Roman yang ini saya pakai Rebuset. Sudah itu saja gak apa-apa. Ada baiknya sama. Itu untuk menjaga konsistensi dalam proses desain. Oke sudah. Jadi ya oh ini HR ya. HR ini mau saya buat warnanya merah. Nah karena HR ini atau horizontal rule ini adalah attack. Maka ketika kita membuat style baru disini nanti ya pilihnya attack. Kemudian di dalam attack kita berikan tulisan HR kalau belum menunjukkan HR. Kebetulan tadi sudah. Kalau misalkan saya block pada HR-nya saya block pada HR-nya kemudian saya pilih new style maka secara otomatis ketika ditentukan tag disini akan menunjuk namanya sesuai dengan objek yang dipilih. nah kalau sudah kemudian tinggal kita tentukan pengaturannya ya ini sudah after rule definition-nya dalam file yang sama. Nah untuk pengatur yang berhubungan dengan garis itu kita bisa pilih dari border. Nah di dalam border kita atur salah satu saja garis atas atau garis bawah. jadi kalau garis atas itu diaturnya dari top kalau garis yang bawah diaturnya dari bottom. Nah karena tidak semuanya sama hanya top atau bottom saja ya tidak semuanya diatur maka same for all nya ini di nonaktifkan. Nah same for all ini di nonaktifkan kemudian kita tentukan garis bottom nya apa ya garis top nya apa. Misalkan saya pilih yang solid ukurannya 5 5 pixel kemudian warnanya merah biar kelihatan bedanya ya. Sudah itu saja ya apply oke maka nanti HR ini langsung diimplementasikan langsung bisa dilihat perubahannya. Karena apa? Karena dia tak tak itu tidak perlu definisikan lagi ya tidak perlu diberikan ya intinya tidak perlu diimplementasikan dia langsung jalan tapi kalau class ataupun ID setelah kita definisikan seperti ini ini harus kita implementasikan mau digunakan dimana ya pengaturannya ini mau diterapkan dimana nah itu harus kita atur nah itu mengimplementasikan pengaturan style yang sudah dibuat ini nanti tinggal di blok ya di blok pada tag yang ingin diberikan pengaturannya kalau sudah di bawah ini nanti ada dua kelompok ya ada HTML dan CSS nah ini kita pilih yang CSS kalau pengen menggunakan class kita pilih yang HTML kalau pengen menggunakan ID karena ID ada di dalam HTML ya ini sedangkan class itu ada di dalam CSS nah untuk menggunakan classnya disini nanti kita tinggal pilih setelah kita blok kemudian kita pilih dari targeted rule disini nanti kita tinggal tentukan nama classnya apa judul naskah sudah langsung ubah ya kemudian disini nanti tinggal di klik di pilih sub judul ya ini juga sama ya judul dan itu memberikan atau mengimplementasikan pengaturannya untuk yang konten sama tadi tinggal di blok pada bagian konten kemudian tinggal kita pilih yang HTML kemudian disini nanti tinggal kita pilih yang konten ini sudah berubah yang atas ini sudah berubah yang bawah belum ini kita ubah juga pengaturan ID nya nah nah disini seperti ini ID itu terkadang hanya bisa digunakan di satu pengaturan nah ada ya nah kalau memang ID ini mau digunakan di banyak bagian karena memang ID itu sebenarnya identitas yang hanya dibunyai oleh satu objek nah tapi ini kontennya banyak ya kontennya banyak nah kalau misalkan terjadi seperti ini maka mau gak mau kita tinggal klik di dalam naskah di dalam bagian paragraf yang ingin kita ubah formatnya kemudian kita pindah ke code nah disini nanti pada bagian P nya di dalam P nya ini kita tambahkan ID sama dengan nah ini di dalam tentuannya pasti ID tab nah ini sudah ada nih konten nah nanti di dalam pengaturan yang lain juga sama ini kita klik kemudian kita pindah ke code ini sudah merujuk atau menunjuk pada bagian yang kita pilih ya ID langsung di tab aja konten di tab atau di enter nah ini mengisinya seperti itu jadi gak perlu diketik lengkap ya pasti ID tab enter di kemudian disini juga mau diberikan langsung ya sama pasti ID tab enter jadi maka nanti semuanya disini akan diberikan pengaturan seperti yang ditentukan dalam ID konten sudah jadi selesai simpan semua nah ini dokumennya belum disimpan HTML nya ya tadi belum disimpan ini saya simpan dengan nama web bali boom saya tutup saya buat dokumen baru kemudian setelah saya buat dokumen baru saya kopikan naskahnya dari file yang sudah saya punya ya ini culture and religion aja di control A control C saya copy di Dreamweaver nya kalau diketik di Dreamweaver langsung boleh boleh bisa nah ini kebetulan saya males ketik dan sudah ada naskahnya maka tinggal di copy paste nah kalau sudah kemudian yang berikutnya disini tinggal kita format mau dibatasi dimana nih oh disini nah ini saya tambahkan dari menu insert HTML AR horizontal rule ini juga sama fokasta system ini juga pengen saya batasi berarti disini saya enter insert kemudian HTML horizontal rule balik kompon juga pengen saya batasi disini saya berikan judul seperti beranda itu religion and culture nah nah di dalam dokumen baru ini belum mempunyai style sebaiknya sebelum kita menambahkan style baik itu membuat baru ataupun mengambil dari yang sudah ada ini disimpan dulu disimpan dulu di dalam folder sesuai dengan posisi file style sheet nya nah jadi style sheet dan dokumen HTML ini harus berada di dalam satu folder ini saya ganti dengan culture kalau kalau sudah saya save nah untuk menyisipkan atau menyematkan menyematkan style nya ke dalam dokumen terkendiri disini nanti kita tinggal klik gambar rantai ini attach style sheet ini tinggal kita klik kemudian kita pilih brush brush for file untuk menentukan file nya kalau sudah tinggal di ok maka nanti style nya disini sudah ada semuanya style nya sudah ada semua kemudian yang berikutnya tinggal kita implementasikan seperti tadi SS kemudian naskah nah ini nanti cuma sekali ya gak apa-apa lah HTML ID bisa ya nah ini jadi ada daftarnya tapi gak mau ini mau gak mau harus kita atur di dalam pasti ID tab content enter ini di copy aja boleh karena kita udah tau ya ctrl c nanti disini tinggal di paste nah ini pentingnya tau dasar-dasar dari pengaturan kode jadi ketika kita menemukan hal seperti ini kita bisa langsung atur sesuai dengan yang kita inginkan pindah lagi ke design kemudian subjudulnya tinggal kita ubah subjudul mau saya tambahkan pengaturan ada gak ya oh gak ada kapital semua ternyata gak ada ya oh ini ada capitalize jadi dalam tech transformation ini saya buat menjadi capitalize capitalize ini fungsinya untuk mengubah menjadi rupiah besar semua sekarang kita coba apakah itu berlaku ternyata tidak ya seperti di word di microsoft word itu capitalize langsung jadi rupiah besar sekarang disini tidak sudah jadi sekarang kita punya dua dokumen yang sama-sama menggunakan style saya tutup saya tampilkan di dalam browser saya di dalam browser benar ya nah ini ada dokumennya di varpok kemudian yang kedua juga sama saya tampilkan di varpok sambil ya jadi dua halaman ini atau dua dokumen ini semuanya sudah diatur sesuai dengan yang ditentukan nah sekarang ada perubahan konsep garisnya tidak pengen tebal dan warnanya buah bu semua huruf diganti warnanya biru bentuknya tidak bentuknya tidak diubah tapi warnanya saja yang diubah baik yang ada di dalam judul naskah subjudul maupun konten ini diubah semua warnanya horizontal rule diubah menjadi tipis dan berwarna supaya tidak terlihat terlalu jelas seperti ini nah kalau pengen diubah seperti itu disini nanti kita tinggal ubah dari CSS nya jadi kita buka dulu dari Windows Explorer style nya ini kita buka dengan Dreamweaver ke kanan open width Dreamweaver nah nanti di dalam Dreamweaver akan ditampilkan style sesuai dengan yang kita atur tadi perubahan dimana perubahan di warna huruf berarti yang color ini diubah semua ya ini color kemudian kalau ada color nya ini diubah semua ini belum ada ya di dalam subjudul di dalam konten belum ada ya kemudian horizontal rule color nya juga diubah nah untuk mengubah nanti disini kita bisa menggunakan ini dengan cara kita block pada color nya kemudian kita ganti di bagian ini ini bisa ya langsung kalau pengen diubah nah warna apa yang mau digunakan ini sudah biru berarti gak perlu kita tinggal ubah disini nah ini belum ada ini untuk menambahkan gimana nah untuk menambahkan pengaturan color ini kita tinggal double click double click kemudian disini kita tinggal ubah color nya apply oke gak ada di konten juga gak ada nah untuk menambahkan selain bisa kita double click kita juga bisa pilih ini ya add propertize kita klik disini kemudian pilih add propertize nanti disini kita tinggal pilih color warnanya apa itu di dalam penentuannya nah jadi bisa mengubah dari property style nya atau bisa langsung di double click untuk membuka menu style nya ini silahkan tinggal pilih atau langsung diganti di kodenya juga bisa ini ada tiga pilihan dari sini di double click atau dari ini ditambah atau dari sini di ketik tambahan perintah kalau sudah ini saya simpan jadi saya tidak melakukan perubahan apapun di dalam dokumen HTML nya saya ubah adalah yang ada di style nya maka nanti secara otomatis tampilannya di dalam browser ini akan berubah langsung berubah langsung jadi ini saya reload ini sudah berubah semua ini saya reload sudah berubah semua jadi tidak perlu mengubah pada dokumennya cukup diubah pada style nya ini sudah langsung pada HR nya belum kita ubah kalau di HR nya belum kita ubah kalau memang diperlukan untuk diubah style balik kemudian di HR di klik warnanya diganti saya ganti abu-abu kemudian ukurannya saya ganti satu kemudian saya simpan style nya saya reload yang ada di dalam verbox yang ada di browser ini sudah berubah nanti ini secara otomatis yang kedua juga sudah berubah jadi di dalam penggunaan style itu keuntungannya kalau memang ada perubahan di dalam dokumen web maka kita tidak perlu mengubah satu per satu di dalam dokumen cukup diubah di dalam style nya nanti secara otomatis semua dokumen yang ada style nya itu akan berubah kalau misalkan kita punya 100 dokumen yang pakai style maka 100 dokumen itu langsung tidak perlu dibuka satu di blok ganti huruf ganti warna ini di blok lagi ganti huruf ganti warna tidak perlu nah itu yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan trimweaver untuk membuat style jadi kalau misalkan kita sudah biasa dengan menggunakan ini nanti untuk menggunakan kode itu jadi males karena apa trimweaver menawarkan kemudahan di dalam mengatur dan bisa kita lihat langsung hasilnya nah ini kita langsung lihat hasilnya ini kok ada yang belum ini karena kelewatan terlewat id-nya belum ditambahkan nah itu kalau kita pengen menggunakan trimweaver di dalam ini gampang banget enak jadi kita enggak perlu pusing mikir kode trimweaver sendiri yang menambahkan kode yang penting kita tahu oh cara menambahkan style sheet baru cara mengambil style sheet yang sudah ada ini cukup tahu ini aja posisi-posisi tool sama posisi menu sudah cukup nanti kode biar trimweaver sendiri yang menambahkan nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan style nah ini membuat seperti ini juga sudah latung trimweaver sudah jadi seperti yang diinginkan apakah pengen ada perubahan lagi tidak ya kalau sudah tidak ada perubahan lagi berarti di sini secara otomatis semuanya berhasil di kok ini belum berubah telah di reload nah kalau ada perubahan di dalam kodenya tapi di hasil browsernya tidak berubah itu kemungkinannya karena belum disimpan perubahan perubahan yang dilakukan di dalam trimweaver ini belum disimpan melihat tanda bahwa dokumen itu belum disimpan perubahannya di nama di nama dokumennya ini ada tanda bintang di atas jadi kalau di sini ada tanda bintang itu berarti kita sudah melakukan perubahan di dalam dokumennya tapi belum menyimpan hasil pilih menu file save all maka nanti di dalam browsernya sudah secara otomatis akan ditampilkan hasil perubahan dari aturannya sudah jadi nah ini kalau kita pengen mengatur file di dalam dokumen hati kalau mau diberi warna background nah itu memberikan warna background di sini nanti kita bisa atur background halaman semuanya background halaman mau saya ubah nah kalau pengen memberikan pengaturan pada body background halaman ini masuk dalam pengaturan badinya nanti kita bisa pilih dari ini pitch properties nah dari pitch properties ini nanti ada appearance appearance html appearance hs nah disini kita bisa atur background color nya ya misalkan saya ubah biru muda atau kuning aja apply oke kita langsung berubah ini ini di dalam penentuan cuma dia tidak membentuk style karena tidak membentuk style maka halaman yang lain harus diatur sendiri kalau pengen diatur hanya halaman per halaman kita bisa pakai appearance html tapi kalau pengen menjadi style bisa kita betul dari appearance style nya di dalam appearance style nya disini nanti untuk pengaturan background bisa kita tambahkan di dalam ini menjadi satu huruf sama background menjadi satu misalkan ini saya ganti yang keren aja like oke menjadi satu style baru cuma ini hanya berlaku di dokumen ini juga tapi membentuk style nah terus bagaimana kalau misalkan kita pengen mengatur warna background seperti yang kita inginkan dan berada di dalam satu style yang sama supaya dokumen yang lain nanti juga berubah nah kalau pengen mengatur seperti itu berarti kita harus membuat style baru mau jadi kelas eh bukan kelas langsung dipilih di dalam selektor type nya to tag nah ini sudah langsung menuju body baru kita atur background nya oke kemudian di dalam dokumen yang lain ketika kita tampilkan di dalam tampilan design ini juga sudah berubah otomatis secara otomatis sudah berubah nah ini kalau kita pengen mengatur objeknya khususnya pada tampilan dari style nah seperti ini saya ubah nanti di dalam dokumen yang lain otomatis check all kemudian nanti di dalam router bisa kita lihat hasil nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan style di dalam dokumen HTML menggunakan Adobe Dream baik sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gambar belum kita bahas nanti nanti kalau sudah waktunya saya jelaskan cara menambahkan gambar ataupun animasi tidak cuma itu nanti saya jelaskan juga cara membuat animasi jadi ambival ada lagi selamat menikmati nah itu di dalam pengaturannya ya kalau seandainya saja kita punya dua file style yang pertama style bali ttcss misalkan yang kedua ada file style lain bisa gak kita mengambil file yang ada eh apa mengambil style yang ada di file lain dimasukkan ke sini jadi ada dua style katakanlah kita punya dua seragam seragam sekolah sama seragam gem seragam 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 style-nya mau saya ambil saya masukkan seragam sekolah bisa gak kalau diimplementasikan ke dalam atau kalau di jalankan di sini misalkan ada dua style yang style ini mau saya masukkan ke sini atau sebaliknya bisa gak kira-kira ya jelas bisa karena kita bisa membuka file style-nya ya nah ini kan kita bisa buka ini di blok aja yang mau diambil ini di blok edit copy kemudian buka file style kedua edit paste selesai sudah tercopy style baru nah di sini juga ada perintahnya jadi klik kanan pada style-nya kemudian ada copy ini kita copy kemudian buka style-nya yang kedua file style kedua di paste di sini nah kalau misalkan lebih dari satu ya kita blok aja semua jadi kita gak perlu membuat style yang sama ketika itu di dalam file style yang berbeda kita bisa copy kan andainya saja menggunakan dua style apakah mungkin mungkin ya ketika kita nanti bekerjanya dalam banyak halaman halaman ini style-nya sendiri halaman ini style-nya sendiri semua sub yang ada di dalam halaman ini kebawah itu nanti pakai style yang sama halaman ini kebawah pakai style yang sama ya misalkan ada beranda ada bot as misalkan ya bot as ada lima sub halaman beranda ada lima sub halaman secara konseptual secara keseluruhan ya konseptualnya itu sama cuma ada bedanya sedikit nah berarti kita harus mengambil salah satu dimasukkan ke yang lain atau sebalik nah kalau terjadi seperti itu ya kita tinggal buka aja file style-nya block copy paste atau bisa dari sini klik kanan copy nah ya ada lagi yang mau ditanyakan dari yang saya block itu apa kera-kera kode warna f itu apa berarti tau gak jadi kode warna yang ada di HTML ini pakai angka hexa decimal angka di dalam komputer ada berapa 3 binar desimal dan hexa decimal binar isinya cuma 2 0 dan 1 desimal isinya berapa tuh pernah dengar angka desimal gak atau berapa kira-kira di sini nah kayak gini itu kalau gak paham ditanyakan Pak ini kalau ada kayak gini apa apa desimal isinya 10 angka dari 0 sampai 9 nah kalau 11 ya gabungan 2 desimal berarti kan ada digit desimal 1 digit 2 digit atau 3 digit 4 digit ya sedangkan hekadesimal itu ada 16 angka hekadesimal cuma 9 hekadesimal 16 berarti kurang berapa 6 yang 6 diwakili dengan huruf mulai dari A sampai F berarti nilai terendah dari hekadesimal adalah 0 nilai tertingginya adalah F sehingga ketika kita menentukan angka F berarti dia adalah nilai tertinggi nilai tertinggi dalam warna itu berarti terang terang identik dengan putih rendah adalah gelap identik dengan tan ya kalau abu-abu kalau hitam berarti F nya ini diganti apa 0 0 0 kalau abu-abu tengah-tengah dari 0 sampai F apa berarti bisa A bisa 9 bisa 8 kalau abu-abunya pengen terang berarti pilih yang dekat dengan F ya B C A kalau yang pengen gelap berarti dekat dengan 0 1 2 3 4 5 itu jadi abu-abu kita buktikan ya ini apa background color pada judul naskah kita lihat di dalam desainnya ini saya ubah jadi 0 jadi hitam ya kemudian ketika ini saya ubah jadi 4 ya maka dia akan menjadi abu-abu tapi lebih condong ke gelap kalau saya ubah nilainya menjadi A ya maka dia akan berubah menjadi abu-abu tapi condong ke terang kalau warna icu dok asin oke ada ada gak disitu warnanya ya sebenarnya dari sini bisa ya ini hanya pengetahuan aja dari sini bisa sebenarnya ada gak ini warna jondok asin misalnya kalau kalau ada ya pilih kalau gak ada berarti kita harus tahu kodenya nah warna yang digunakan selain dari daftar yang ada di sini ini juga bisa kita pilih dari custom color tapi ini jangan di apa namanya jangan dipakai ya karena tidak semua komputer itu bisa menggunakan custom color seperti yang kita sama dengan huruf ya huruf itu dreamweaver akan merekomendate atau html ini akan merekomendate kan huruf ini saja ya luh komputer kok no huruf hp-hp jangan dipakai kalau bisa karena apa komputer lain belum tentu punya koleksi hurufmu ketika dia tidak menemukan jenis huruf yang ada di dalam websitenya pada komputer yang digunakan oleh klien maka dia akan mencarikan yang mirip mencarikan yang mirip itu cuma dibagi dua jenis huruf serif sama sans ya serif itu yang ada kaki-kakinya sans itu yang polos ada kaki-kaki kalau kategori huruf yang ada di dalam website anda itu punya kaki-kaki walaupun itu namanya beda dia akan langsung dicocokkan dengan yang serif berarti time nyuroman langsung otomatis tapi kalau huruf yang ada di websitenya itu ternyata tidak punya kaki-kaki dia akan langsung dicarikan atau dicocokkan dengan area nah kalau diubah seperti itu desainmu akan maut otomatis apalagi kalau bekerjanya dengan table ataupun pasti maut nah menghindari itu maka pakai jenis huruf yang ada disini saja jadi kalau anda membuka website kan jarang itu terutama website yang asli ya otentik ya contohnya seperti yahoo wikipedia itu kan hurufnya biasa-biasa saja semualah tapi kalau wordpress macem-macem hurufnya wordpress itu kan milik persorangan persorangan jadi dia lebih mengutamakan ego-nya wah aku senang huruf ini tapi kalau seperti yahoo google kemudian wikipedia ya disitu dia akan mengakomodasi kebutuhan user ki belum tentu punya huruf yang saya punya jadi dia pakainya huruf yang biasa-biasa nah warna juga sama warna juga sama walaupun disini ada custom color tapi coba dihindari penggunaan custom color karena belum tentu user yang menggunakan ini support terhadap custom color yang kita apakah mungkin mungkin bisa jadi di satu negara ada yang masih pakai monitor tabung padahal sekarang sudah ada eh sudah trend monitor LED atau LCD nah kalau pakai tabung ya sudah terbatas semua nah jadi hurufnya ya hurufnya hurufnya seperti tadi ya hurufnya pakai yang normal aja yang ada untuk warna juga pakai yang ada disini aja gitu nah ini di dalam penentuannya kalau kalau pengen atau memang memaksakan jenis huruf yang berbeda di dalam suatu konsep desain karena memang itu secara prinsip harus huruf yang beda ya tidak seperti yang ada di daftar itu ada scriptnya sendiri supaya bisa tercover atau bisa disupport oleh komputer-komputer klien ada scriptnya sendiri nah jadi klien yang tidak punya koleksi hurufnya dia akan langsung di kopikan ya kopikan kita ada perintahnya sendiri nah untuk menghindari kesulitan dalam proses pembuatan seperti itu kita bisa menggunakan jenis huruf yang standar saja ataupun warna yang standar nah tiga karakter yang ada di dalam warna ini tambahan pengetahuan saja ini untuk mewakili warna red kemudian yang kedua ini warna green yang ketiga itu warna blue kalau dicampur ketiganya maka dia akan menjadi campuran warna baru misalkan disini ada red green blue berarti kalau kita ingin buat warna merah itu di dalam kodenya berarti tinggal dibuat f 0 itu berarti red red nya full green nya tidak blue nya tidak kalau f f semua itu berarti jadi putih tapi kalau cuma f nya yang ini saja berarti jadi merah kalau f nya yang belakang saja jadi biru kalau f nya yang tengah saja jadi hijau green kalau warna kuning kalau ungu campuran merah dan biru kalau kuning campuran merah dan hijau traffic lag traffic lag tengah-tengahnya kuning karena campuran antar merah dan hijau nah ini ini kode warna jadi supaya tahu saja bahwa ini nanti oh ini merupakan kode warna kode warna itu komponennya 3 nanti tiap warna ini misalkan saya atur 1 kemudian ini saya atur A itu akan membentuk warna yang berbeda nah gini besar kecil gak masalah yang penting urutannya nah warnanya nanti akan berbeda ketika kita menggunakan urut beranda ini berubah dengan mengubah ini nanti ini saya ubah jadi 1 akan berubah lagi berbeda lagi nah nah itu adalah kode warna ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan warna di dalam pendokongan yang mau ditanyakan lagi belum yang dari kampus lain mungkin ada yang mau ditanyakan sel siliwangi majepahit tinggal aman pak oke baik saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah design web tentang menambahkan style di dalam dokumen HTML menggunakan software Adobe deliver bagi yang belum punya bisa segera dicarikan softwarenya bagi yang sudah bisa langsung dicoba baik terima kasih atas keredirian dan partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini dalam kuliah design web mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian sampai ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda saya akhiri dulu selamat siang selamat beraktifitas kembali ya ya mbak selamat